HP 41 tahun warga kompleks perumahan PT Raka Desa Danau Lancang, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, hanya bisa pasrah saat digiring petugas Unit 2 Satuan Reserse Kriminal Polres Kampar. Pelaku diperiksa atas dugaan kasus penggelapan uang milik perusahaan, di mana pelaku telah bekerja selama hampir 20 tahun lebih. Pelaku ditangkap petugas saat tengah berada di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Dalam penangkapan ini, petugas juga mengamankan beberapa barang bukti berupa 2 unit kendaraan roda 4, 2 unit sepeda motor, dan beberapa perhiasan serta sejumlah uang tunai. Dari keterangan pelaku HP, mengatakan awalnya uang sebesar 1,2 miliar rupiah lebih tersebut baru diterimanya dari vendor untuk pembayaran gaji dan operasional perusahaan. Namun uang tersebut tidak ia setorkan dan dibawa kabur, lalu uang tersebut dirinya belikan ke mobil dan sepeda motor serta tanah. Caranya Pak waktu saat itu kan lagi jam istirahat, jam istirahat kami awalnya sedang rapat sama manajer kebun, datanglah vendor, nantar dana, nah jadi saya lah yang menangani disitu Pak. Habis itu saya masuk lagi ke ruang rapat, baru dibilang Pak manajer ya, Bapak urus lah itu, Bapak jaga itu katanya. Nah saya lah disitu, setelah mereka bubar rapat, setempat juga saya pandangi, ambil enggak, ambil enggak, ambil enggak, gitu Pak. Terus ragu juga saya, tepatnya jam 13.30, saya yang ambil keputusan, saya ambil. Kasat Reskrim Polres Kampar AKP Fajri mengatakan, kasus ini terungkap setelah dilaporkan oleh pihak perusahaan, karena pelaku diduga telah menggelapkan uang milik perusahaan sebesar kurang lebih 1,2 miliar rupiah. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2019, pelaku atas nama Hedy Purnomo, bekerja di salah satu PT, yaitu PT Raka, menjawab sebagai kasih administrasi, telah melakukan pengelapan uang perusahaan atau uang gaji karyawang sebesar 1,2 miliar rupiah. Laku diamankan bersama dengan barang bukti, yaitu uang sebesar 650 juta rupiah, kemudian mobil X-Trail, mobil Innova, dua unit kendaraan sepeda motor, dan ada beberapa perusahaan yang sudah kita amankan. Saat ini pelaku telah ditahan petugas di Selma Polres Kampar untuk dilakukan proses penyelidikan lebih lanjut dan pelaku terancam hukuman di atas 5 tahun kurungan penjara. Dari Kabupaten Kampar, Anto Badai, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.